Halo, selamat datang kembali di channel JuniorDev dan kali ini kita akan membahas tentang Adobe Flash CS6 buat teman-teman yang belum mengetahui Adobe Flash CS6 mungkin kalian sudah familiar dengan yang namanya Photoshop kemudian Illustrator, Dreamweaver, dan lain sebagainya itu adalah satu produk dari Adobe Adobe Flash ini sebelumnya sudah dikembangkan oleh Macromedia tapi diakusisi oleh Adobe sehingga menjadi namanya dulu adalah Macromedia Flash kemudian karena diakusisi oleh Adobe menjadi Adobe Flash dan saat ini untuk program Adobe Flash sudah sampai ke CS6 yaitu bisa dikatakan ini adalah Adobe Flash terakhir karena setelah ini ada Adobe Animate CC yaitu adalah pengembangan dari Adobe Flash jadi berubah nama menjadi Adobe Animate CC dan itu tidak hanya untuk Flash tapi juga bisa untuk website nah sekarang kita akan mulai membuat dokumen dan kali ini caranya ada banyak sekali membuat dokumen yang pertama dari template dan yang kedua dari dokumen tipe Asenscript kita bisa memilih Asenscript 3 atau 2 buat teman-teman yang belum mengetahui Asenscript Asenscript adalah salah satu bahasa yang digunakan oleh Flash atau bisa dibilang ini adalah bahasa utama dari Adobe Flash untuk pemrograman dan juga interaksi kemudian ada Air dan Air ini ada juga untuk Android untuk Android, Air for Android jadi kalau misalkan kalian ingin membuat aplikasi Android bisa menggunakan ini Air, kemudian Air for iOS ini untuk misalkan digunakan untuk game iPhone atau aplikasi iPhone kemudian ada Flashlight 4 kemudian ada script-script lainnya yaitu Asenscript, file javascript, file dan lain sebagainya dan kali ini kita akan mencoba melihat-lihat dulu mulai dari membuat dokumen dari template contohnya adalah ini kalau misalkan kita klik salah satu misalkan dari advertising ini nah disini adalah untuk advertising yaitu untuk iklan dan banyak sekali modenya dan ukurannya seperti ini kemudian ada Air for Android dan ini menyesuaikan dari ukuran dari Android kemudian ini ada salah satu template untuk accelerometer kemudian flying kemudian option menu di Android dan lain sebagainya kemudian yang di template ini salah satunya ada lagi yaitu animation jadi animation tombol, mesh dan lain sebagainya seperti ini kemudian ada banner dan biasanya ini digunakan untuk banner website contoh seperti ini kemudian ada media playback itu digunakan untuk mengeplay video kemudian media-media lainnya misalkan simpel foto album dan lain sebagainya kemudian ada juga untuk template presentasi jadi seperti halnya kalau misalkan kita menggunakan powerpoint jadi seperti ini sudah ada juga kemudian ada sample file nah disini kalian bisa mencoba kalau misalkan sesuai kebutuhan misalkan hanya untuk membuat mesh seperti ini kita bisa langsung buat misalkan untuk menu seperti ini nah jadi seperti itu ini adalah untuk membuat dokumen dari general yaitu membuat dokumen dari script misalkan dokumen dengan tipe SS Script 3 yang mana dokumen ini akan menjalankan bahasa programan SS Script 3 kemudian kalau misalkan di bawah ini adalah SS Script 2 jadi dokumen ini menjalankan program dengan bahasa SS Script 2 jadi untuk SS Script 3 ini adalah pengembangan dari SS Script 2 dan sudah mendukung object oriented programming kemudian ada air jadi digunakan untuk mendevelop aplikasi dan untuk bisa cross platform kemudian ini untuk android dan lain sebagainya kita tutup nah disini di bagian sini itu ada learn dimana kalau misalkan kita buka ini kalau misalkan kita klik dia akan membuka browser dan menuju ke halaman Adobe dan disana ada tutorial-tutorial misalkan ini adalah tutorial introducing flash kemudian symbol dan lain sebagainya dan di bawah sini itu adalah recent item jadi kalau misalkan kalian belum pernah membuat dokumen sebelumnya maka disini tidak ada kebetulan saya sudah membuat beberapa dan ini adalah salah satu recent item saya misalkan project flash seperti ini jadi kalau misalkan Adobe Flash ini kalau disimpan dia akan berekstensif lah langsung saja kita masuk ke dokumennya misalkan kita akan memilih dokumen dengan bahasa pemrograman essence script 3 nah ini adalah new dokumen dari Adobe Flash dengan menggunakan essence script 3 nah yang pertama kita akan melihat dulu dari menu di menu misalkan kita buka file disini adalah ada new itu untuk membuat dokumen baru seperti yang tahap pertama tadi kemudian open ini untuk membuka dokumen yang sudah kita buat kemudian untuk browse bridge ini itu digunakan untuk tools yang namanya Adobe Bridge itu untuk menjebatani program Adobe 1 ke program Adobe lainnya kemudian untuk open recent ini adalah recent aplikasi yang sudah kita buat dan sebagainya kemudian untuk save ini untuk menyimpan file jadi kalau misalkan kita save ini nanti akan menyimpan file nya berupa kemudian ada save as kemudian save as template jadi kalau misalkan template ini kita bisa reuse ya kita gunakan untuk dokumen yang akan datang jadi mempunyai template yang sama save all dan sebagainya nah disini ada menu import itu digunakan untuk mengimport sumber misalkan gambar kemudian sound audio atau mungkin video atau mungkin dari gambar gif misalkan kita bisa gunakan kemudian export export ini misalkan untuk meng-export image kemudian export selection dan kemudian export movie atau video kemudian ada publish dimana publish ini adalah salah satu fitur flash dimana kita bisa mempublish flash ini menjadi bisa dicelakan di beberapa platform yaitu misalkan website kemudian bisa menjadi file swf file flashnya kalau misalkan kita sudah membuat yang namanya flash kita bisa simpan di file eksportan utama flash yaitu swf kemudian bisa dijalankan langsung menjadi aplikasi windows juga menjadi exe kemudian publish preview ini untuk mem-preview kemudian publish ini untuk melakukan action publish jadi langsung disesuaikan dengan publish disini kemudian untuk action script setting itu digunakan untuk men-setting action script jadi action scriptnya itu ada tambahan atau mungkin ada library yang lain dan lain sebagainya ini yang sudah umum kemudian kita ke menu edit dimana disini ada undo, redo, dan lain sebagainya ini umum ya digunakan paste in center ini untuk mem-pass objek ke tengah kemudian ini paste in place untuk meng-pass objek ke tempatnya jadi tempat yang sama duplicate untuk menduplikat kemudian find and replace untuk menemukan menemukan text kemudian ada timeline untuk meremove frame dan lain sebagainya ini nanti akan kita bahas untuk timeline read symbol dan lain sebagainya jadi kalau misalkan symbol itu adalah salah satu objek dari flash yang bisa di edit modifikasi tanpa mengganggu dari dokumen jadi mempunyai sub-dokumen tersendiri kemudian ada preference preference itu pengaturan umum flash ada font mapping kemudian custom tool panel dan sebagainya keyboard shortcut untuk font mapping ini adalah library dari font yang misalkan kita include ke dalam flash kemudian kita ke view di mana view ini kita misalkan untuk go to misalkan preview home dan lain sebagainya seperti halnya di program pada umumnya kemudian zoom in untuk memperbesar dokumen zoom out untuk memperkecil kemudian modification tombol pembesar kemudian preview mode nah ini untuk preview mode ini biasanya digunakan untuk view dari edge object atau mungkin dokumen atau hal-hal yang perlu lainnya password kemudian ruler ruler itu penggaris di sisi sini kemudian ada grid itu garis-garis kotak-kotak itu untuk mempaskan dokumen atau mempaskan objek di dokumen kemudian snapping ini membantu grid-nya dan lain sebagainya nah ini untuk membuat simbol simbol dari objek di flash misalkan simbolnya untuk movie clip atau mungkin grafik atau mungkin tombol kemudian motion twin shape twin dan classic twin ini adalah untuk membuat pergerakan timeline misalkan membuat layer layer folder dan lain sebagainya kemudian scene ini untuk membuat istilahnya adegan-adegan kemudian modify ini untuk pengaturan dokumen kemudian bitmap kemudian simbol shape dan lain sebagainya ini umumnya digunakan untuk gambar kemudian timeline dan lain sebagainya layer properties kemudian mengubah ke keyframe nanti kita akan bahas keyframe keyframe itu seperti titik waktu ya istilahnya titik waktu dimana animasi itu berjalan keyframe itu hal-hal dimana di titik itu kita bisa mengubah kondisi dari objek yang kita gambar atau kita buat kemudian data transform range dan lain sebagainya group ini untuk mengelompokkan objek kemudian disini ada text text itu untuk fontnya kemudian ukuran dan lain sebagainya kemudian line ini umumnya untuk font embedding ini font yang sudah dimasukkan di flash di import istilahnya di comment ini comment itu sifatnya seperti kalau misalkan kita ingin membuat hal-hal pekerjaan itu menjadi lebih praktis itu bisa menggunakan comment kemudian convert symbol dan lain sebagainya import xml kemudian ada control control ini digunakan untuk misalkan mengeplay animasi play rewind mengutar ulang kemudian menuju ke akhir kemudian disini salah satu fitur yang penting di control itu yaitu test movie kita bisa melihat di test ya mengetest file svf yang sudah kita buat jadi kita bisa melihat pergerakan dari objek yang kita buat kemudian media pembacar yang kita buat kemudian gamenya itu bisa kita test sebelum kita publish menjadi sebuah aplikasi test scene itu untuk mengetest kalau misalkan movie ini untuk mengetest istilahnya seluruh bagian dokumen kalau scene ini hanya untuk adegan-adegan tertentu kemudian clear seperti ini mood sound untuk sound suaranya agar nude kemudian debug disini untuk mengetahui apa saja yang error misalkan di movie tersebut atau mungkin tidak sesuai kemudian di window ini di window ini kita bisa menduplicate window ini menjadi window yang baru kemudian ada toolbar toolbar disini ada toolbar main kemudian controller dan edit bar tapi biasanya hanya digunakan untuk edit bar saja kemudian ada timeline timeline itu yang bagian bawah ini kemudian motion editor disini kemudian tools tools itu yang ini kemudian property property umum ya atau property dari tools kemudian library ini untuk library dan lain sebagainya common library ada button untuk membuat button ini untuk membuat program mini tertentu kemudian suara dan lain sebagainya project seperti ini action dan lain sebagainya code snipp dan lain sebagainya nah ini umumnya digunakan untuk menambilkan panel-panel tertentu nah disini ada juga history scene dan lain sebagainya kemudian workspace ini untuk mengatur workspace jadi meja kerjanya nanti misalkan kalau misalkan kita workspace motion screen kalau misalkan animator misalkan kayak gimana misalkan ini pindah ke sini kemudian panelnya dipindah-pindah sesuai dengan kebutuhan misalkan untuk animator designer dan developer kemudian disini ada help di help ini untuk umum ya jadi help tentang flash itu bantuan lah sebenarnya kemudian kita akan menuju ke stage disini kalau misalkan kita sudah membuka sebuah dokumen ini adalah stage stage itu dimana kita bisa menempatkan semua objek flash yang bisa tampil itu yang disini di kotak putih ini contohnya itu apapun yang akan terlihat atau mungkin action-action itu objek-objek itu ditampung disini jadi istilahnya ini seperti lembaran kertas dimana kita bisa menggambar kita membuat apa saja itu disini dan ditampilkan juga disini kemudian di bawah di atas ini itu ada untuk dokumennya misalkan ini dokumennya antara satu kemudian kalau misalkan kita new membuat lagi maka akan memuncul lagi dokumen disini dan ini keterangan kalau kita berada di scene 1 di scene 1 ini maksudnya adalah ini adalah adegan pertama kita bisa membuat scene-scene lainnya scene itu bisa dikatakan adalah adegan kemudian di sebelah ini adalah edit scene kemudian ini adalah untuk simbol jadi kalau misalkan kita ingin mengedit simbol tertentu dan ini untuk apa tadi untuk scene untuk adegan tertentu menuju adegan tertentu kemudian ini untuk menentukan ukuran ukuran dari window misalkan kalau misalkan kita fit in window maka tampilannya akan fit seperti ini kemudian kalau show frame kemudian show all dan kemudian ini untuk 100% 100% seperti ini karena ukuran dokumennya juga belum kita buah nah seperti itu kemudian yang di sebelah kiri ini itu adalah tools dimana tools ini adalah untuk seleksi tools ini digunakan untuk menseleksi objek kemudian ini untuk sub-selection tool ini digunakan untuk menseleksi objek yang hal-hal yang detail misalkan untuk sisi sisi objek misalkan untuk di edit menggunakan ini kemudian ini untuk free transform tool untuk mengecilkan memutar objek kemudian membalik objek hal yang umum biasanya kita temukan di software software untuk menggambar kemudian ini untuk 3D rotation tool kita bisa membuat 3 dimensi dari objek yang kita buat tapi ini hanya berlaku di essence script 3 kemudian lasso tools itu untuk memotong objek jadi hal yang tidak perlu kita potong seperti hanya kalau misalnya kita sering belajar di photoshop kemudian untuk pen tool itu untuk membuat misalkan untuk handwriting atau mungkin bentuk-bentuk seperti tanda tangan atau bentuk-bentuk bebas kemudian ini adalah text tool untuk membuat text seperti halnya text biasa seperti yang kita ketahui bersama kemudian ini untuk line tool membuat garis ini untuk membuat kotak disini ada contoh yang lain jadi kalau misalkan kita buka disini ada untuk membuat kotak membuat lingkaran membuat kotak primitif seperti ini kemudian polystar dan sebagainya tadi lupa untuk pen tool ini itu ada banyak jenis pen seperti ini kemudian yang disini ini ini ada juga untuk tools gradien dan di 3D ini itu ada hal lain disini 3D translation kemudian yang disini itu adalah pensil untuk gambar biasa kalau misalkan kita contohkan seperti ini kemudian ada brush seperti ini misalkan kita ganti warna misalkan seperti ini nah disini itu adalah diko tools itu membuat background tertentu misalkan kita coba contohnya di pengaturan dikonya ini adalah membuat pattern seperti ini kemudian disini itu ada bone tool itu membuat animasi pergerakan karakter misalkan manusia itu membuat seperti tulang kalau misalkan kita membuat animasi itu ada pergerakan luas dari karakter kemudian yang disini untuk pen bucket untuk mengwarnai bidang tertentu yang disini untuk mengwarnai border disini untuk hand tool digunakan untuk menggerakkan menuju ke bagian mana dokumen kita bisa mengubah bahas ini yang lainnya seperti memegang dokumen tersebut kita geser-geser tanpa mengedit atau memindahkan objek-objeknya kemudian ini untuk memperbesar seperti ini kalau memperkecil tinggal klik ini atau menggunakan tombol alternate kemudian di klik bagian sini alternate seperti itu kemudian disini itu adalah ada line timeline dimana timeline ini kita bisa membuat animasi dan kita bisa menempatkan objek apapun yang ada disini jadi kalau misalkan misalkan ini yang pertama disini maka dia akan memuat jadi keyframe ini jadi istilahnya ini adalah misalkan kita membuat animasi kita membuat gambar kemudian kita gerakkan sampai berapa frame per second dihitung berdasarkan frame per second kalau misalkan frame per second hanya 30 frame per second maka sini sampai sini itu hanya dihitung 1 detik kemudian kalau ingin 2 detik maka ke 60 3 detik berarti 0 sampai 90 dan sebagainya nah itu untuk penggunaan dari timeline di timeline kita juga bisa mengenal yang namanya new layer ini untuk membuat layer di layer ini digunakan agar objek itu bisa diprioritaskan tempat paling depannya jadi seperti objek menumpuk seperti itu jadi ketika kita mengedit objek di layer 2 maka layer 2 itu akan menutupi objek di layer 1 kalau misalkan bersinggungan kemudian kalau kita mengedit di layer 2 maka tidak terpengaruh di layer 1 seperti itu kita bisa nambahkan lagi seperti ini kemudian yang disini untuk membuat folder jadi layer itu bisa kita kelompokkan seperti ini kalau misalkan ini nah seperti itu dan disini kita juga bisa mengedit nama folder di klik 2 kali misalkan ini untuk misalkan saya akan membuat animasi orang dan ini saya akan membuat pergerakan dari kepala misalkan head seperti itu nah disini kita bisa menamai ini untuk animasi untuk mata kemudian ini untuk animasi mulut kemudian yang disini kita bisa animasi untuk leher pergerakan kepala seperti itu lalu di bawahnya kita bisa membuat folder lagi untuk membuat tangan kaki dan lain sebagainya nah di motion editor ini kita bisa membuat motion itu bisa lebih fleksibel lagi jadi bisa dipercepat bagian sini kemudian bagian tertentu bisa dipercepat tapi ini membutuhkan timeline yang dengan twin seperti itu kita akan bahas di pertemuan mendatang kemudian di samping kanan ini adalah panel di panel ini kita lihat disini ada colors itu untuk mengubah colors dari gambar yang kita buat atau objek yang kita buat contohnya seperti ini misalkan kalau ini saya klik dulu kita select kemudian kita ganti warnanya seperti ini seperti ini nah seperti itu dan di warna ini kita bisa mengubah juga yang namanya border dari objek kemudian ini untuk memilih warna dasar ini warna yang istilahnya lebih fleksibel pemilihan warna jadi peluang warnanya lebih banyak lalu lalu disini ada align ini untuk align objek atau align text dan lain sebagainya kemudian disini ada info dimana info ini berguna kalau misalkan kita sudah menseleksi warna kemudian muncul XG nya posisi mouse kita itu ada dimana seperti itu dan untuk mengetahui dari objek kita yang buat itu ukuran lebar dan posisinya dimana kemudian untuk transformasi misalkan kita rotate dan sebagainya kita putar kemudian yang disini adalah projeknya jadi dokumen projek disini ada properties dimana properties ini itu untuk mengatur yang namanya dokumen ataupun objek yang kita buat tergantung dari apa yang kita seleksi kalau misalkan kita seleksinya dokumen maka dia akan mengubah dokumen kalau misalkan kita seleksi itu sebuah objek maka objek tersebut yang akan kita properties atau kalau misalkan kita menseleksi ini kita klik dua kali misalkan kemudian kita properties maka bentuk dari objek itu apa kemudian posisi kemudian lebar itu bisa kita edit disini warna dan lain sebagainya nah untuk misalkan kita dokumen kalau dokumen kita klik aja di luar disini kemudian disini adalah untuk publish dokumen itu publish nya itu settingnya seperti apa kemudian flash player target nya itu seperti apa misalkan ini sudah default seperti ini aja tapi bisa diubah ke yang lain kemudian script nya itu menggunakan script berapa 1 2 atau 3 dan class kalau misalkan kita membuat script class essence script kita bisa cantumkan disini kemudian ini untuk frame per second jadi untuk menentukan kecepatan dari keyframe jadi maksudnya kalau misalkan di timeline itu untuk membutuhkan waktu 1 detik dia harus 24 frame seperti ini jadi kalau misalkan ini 24 maka dia akan menuju 24 kemudian ini untuk ukuran dokumen misalkan kita ubah menjadi lebarnya 800 kemudian ini 600 nah jadi dokumennya menjadi lebar dan tingginya bertambah nah ini untuk stage warna dasar dari stage misalkan kita ubah menjadi kuning nah jadi seperti ini kemudian disini itu ada library dimana library ini adalah kumpulan dari gambar-gambar atau objek yang sudah kita buat kemudian objek atau gambar yang kita buat kemudian disini adalah action dimana action itu kita bisa membuat program untuk misalkan untuk tombol kemudian untuk interaksi antar objek dan lain sebagainya biasanya digunakan untuk membuat media pembelajaran game dan lain sebagainya nah itu untuk pengenalan dasar dari flash kemudian saya akan mencontohkan membuka salah satu dokumen yang sudah saya buat contohnya seperti ini agak menunggu karena filenya juga besar nah disini itu adalah dokumen yang sudah saya buat jadi kalau misalkan kita feed window agar bisa sesuai dengan tinggi atau lebarnya ini disini adalah timeline kita bisa lihat misalkan ini kita agak besar kan di timeline ini kita bisa membuat pergerakan dari benda-benda seperti ini kemudian kita juga bisa memasukkan yang namanya program disini seperti ini contoh ini program untuk membuat skill dari dokumen itu menjadi penuh atau programnya itu menjadi penuh satu window di windows itu nah disini banyak sekali yang namanya tadi layarnya layarnya itu sangat banyak karena ini programnya juga lumayan gede nah disini ada pergerakan dari beberapa image seperti itu saya ingin mencoba disini disini ada pemrograman essence script 3 disini ada function dan lain sebagainya nah jadi seperti itu kalau misalkan kita buat dokumen dari Adobe Flash dan kita bisa ekspor menjadi banyak aplikasi mungkin sekian aja dari video kali ini untuk pengenalan Flash kalau mungkin kurang saya akan buat tutorial lagi yang akan datang yaitu mencoba untuk menggambar di stage di Adobe Flash kita akan belajar menggambar membuat bentuk dan lain sebagainya jangan lupa untuk follow junior dev dengan subscribe channel junior dev kemudian jangan lupa untuk like dan ikuti terus fanpage kemudian twitter instagram dan kalau ingin menggotak silahkan kontak email hellojuniordev at gmail.com jangan lupa untuk mencoba tutorial ini mempraktikannya agar lebih kenal lagi dengan Adobe Flash akhirnya sekian dan terima kasih